Di tasemen khusus 88 anti-teror Mabes Polri menangkap dua terduga teroris di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Selain itu, tim Densus 88 juga menangkap seorang terduga teroris berinisial AS di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Densus 88 menangkap terduga teroris berinisial Z di Desa Payung, Kecamatan Willering, dan R di Kecamatan Rinyinarung, Kabupaten Kendal. Usai menangkap kedua terduga teroris, polisi juga menggeledah rumah kedua terduga teroris tersebut. Dari penggeledahan ini diamankan sejumlah barang-barang termasuk sebuah tas berisi bahan kimia. Selain itu, Densus 88 bersama Polres Temanggung juga menangkap seorang terduga teroris berinisial AS di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Terduga teroris ditangkap saat keluar dari salah satu masjid setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya. Berarti logo di bawah bukan? Kecamatan Yantung, Kecamatan Oleh Tengah. Terus saat diambil melisi berapa orang yang diambil, Mas? Dua orang, tiga orang. Yang pertama. Yang pertama? Itu naik apa, Mas? Aik mobil. Naik mobil? Alkitab diambil atau bagaimana? Apa? Ngobrol-gobrol dulu. Ngobrol di dalam dulu? Setelah ngobrol? Ya dikeluar di bawah. Saya tidak masuk. Saya tidak masuk waktu pengelidahan. Saat pengelidahan yang dibawa apa saja Pak? Alatelas dengan bendera merah putih yang ada tulisannya Rabba'illah.